Serangan Israel kebalan Palestine yang menghabisi para Palestine Kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita Al-Quran dan Muslimin di Palestine Diberikan kekuatan oleh Allah SWT Salam teman-teman semua dimanapun kita berada saat ini Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat Dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini Kiranya Tuhan Yesus memberkati Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini yaitu Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang Nah teman-teman pada video kali ini saya mereaksion dimana Maruf Amin sebagai wakil presiden Dia mengutuk Israel dan menyuruhkan pembelaan terhadap Palestina Nah teman-teman saya sudah upload semalam bagaimana Joko Widodo juga sebagai presiden Mengecam atau mengutuk serangan Israel yang seolah-olah Serangan Israel lah yang menimpa rumah sakit Gaza Padahal pihak Israel sudah berkali-kali menjelaskan bahwa Serangan tersebut merupakan serangan Hamas yang dimana mereka gagal meluncurkan roket mereka atau rudal mereka Sehingga menimpa rumah sakit Gaza Nah teman-teman saya heran saja kenapa pemimpin negara kita ini kurang bijak untuk mengecam sesuatu Dan tidak mengutuk atau mengecam perbuatan Hamas Tindakan Hamas ketika mereka menyerang Israel dan bahkan memakan korban jiwa juga Dan juga sampai sekarang ada orang-orang yang ditahan oleh mereka Dan mereka tidak pernah angkat bicara soal itu dan mereka tidak pernah meminta Supaya Sandra itu bisa dibebaskan atau dilepaskan Nah jadi justru teman-teman yang sebenarnya banyak membantu warga Palestina dalam perang ini Bukanlah negara Indonesia ya Kalau kita lihat di berbagai berita mungkin Indonesia membantu Tapi tidak sebanyak yang dibantu oleh negara-negara yang selama ini mereka anggap sebagai negara kafir Seperti Amerika, Inggris, Jerman, Jepang, Uni Eropa dan lain sebagainya Justru mereka yang lebih banyak memberikan bantuan kepada warga Gaza yang sedang menderita akibat perang Jadi teman-teman sebelumnya mari kita simak bagaimana video wakil presiden kita Yaitu Maruf Amin ketika dia mengutuk serangan Israel dan menyuruhkan pembelaan terhadap Palestina Videonya yang berikut ini Serangan Israel dan kepala Palestina yang menghabisi orang Palestina Kita doakan mudah-mudahan dengan teman-teman kita Al-Quran dan Muslimin di Palestina Diberikan kekuatan oleh Allah SWT Karena itu kita seluruh dunia mengutuk serangan Israel di Palestina Sebab itu menjaga mengganggu kedamaian dan ketertama Dan juga tanpa lagi satu lagi Menjaga lingkungan Kenapa? Karena lingkungan itu Ternyata kalau sudah rusak di pulangnya Terjadi krisis global Ya Rusakan lingkungan Rusakan di darat Rusakan di laut ini Hidro ini boleh melakukan lima sukar sebagainya Juga bapak sisi syarikat Jadi kalau ini tambah Maka menjadi pintu Hidro yang lima Tambah Hidro ini I'm sorry that I'm using my microphone to send a message to the world As a journalist, this is my only weapon Since Saturday morning, the state of Israel is under attack Our beloved country is under attack We are under attack of a brutal, barbaric, inhumane terror organization Not an entity Not a government Not a leadership But a terror organization Hamas Hamas Murdered And slaughtered In cold blood Innocent Babies Children Elderly Women And men In their homes In their beds Hamas Kidnapped And took captive Innocent babies Children Elderly Women And men Hamas has targeted and fired Thousands of rockets And missiles On innocent babies Children Elderly Women And men Civilians Citizens Of the sovereign state of Israel And we The citizens Of the state of Israel All of us Left and right Secular and religious Jews Christians Druze Muslims Minorities And immigrants From all over the world Stand united Together In this fight We're fighting For our lives For our future And mostly For the future Of our children Don't be mistaken We experience difficulties Disagreements And major disputes Like any other country On this globe But It does not mean That we will not Protect ourselves And our children Our homeland And for everyone And for everyone out there Who's not condemning This inhumane massacre Try to imagine For a second That you're waking up On Saturday morning With your children Sleeping next to you Waking up to the sounds Of sirens And then In a split Of a second A terrorist Comes into your home Your safe shelter And starts murdering Your family In front of your eyes Can you imagine that? Look into the victim's eyes Look into our eyes In the eyes Of all the citizens Of this land And stand with us On the right side of history A fine word So Of tavalla On the day On the 근�ìn We're not We don't deal Because of this We don't deal Because of this We don't deal We're not We'll deal And better And better And no And more Southern Bet Membebaskan para Sandra. I'm asking the international community, please help bring my wife and children back home. I'm asking the international community, please help bring my wife and children back home. I'm asking the international community, please help bring my wife and children back home. I'm asking the international community, please help bring my wife and children back home. I'm asking the international community, please help bring my wife and children back home. Amin ini tidak bisa membedakan yang mana Palestina dan yang mana kelompok Hamas. Sedangkan Presiden Palestina saja itu mengecam, justru mengutuk itu perbuatan atau tindakan Hamas tersebut. Bahkan kalau kita lihat tadi ada wanita Arab Israel yang dimana itu merupakan wartawan dan justru dia mengecam perbuatan Hamas yang dimana terjadi pada tanggal 7 Oktober. Yang dimana Hamas yang memulai serangan tersebut sehingga ketika dibalas oleh Israel malah banyak orang yang mengutuk serangan mereka atau pembalasan mereka. Seolah-olah ketika Hamas menyerang Israel itu merupakan suatu hal yang wajar bagi mereka. Dan ketika Israel membalas justru mereka anggap itu bukan hal yang wajar. Jadi itu ada satu ketidakadilan dalam hati nurani dalam pikiran ketika mengecam sesuatu. Jadi oleh karena itu marilah kita berpikir jernih, marilah kita bijaksana, marilah kita berpikir baik. Jangan hanya karena menganggap warga Palestina itu sebagai orang-orang mayoritas muslim dan kemudian angkat bicara dan membela semua kejahatan yang dilakukan oleh kelompok Hamas tersebut. Jadi kita perlu bedakan yang warga Palestina dan juga kelompok Hamas. Itu dua hal yang berbeda yang tidak boleh kita samakan. Justru yang melakukan tindak kejahatan itu kelompok Hamas. Dan Palestina itu sudah sebenarnya merdeka kalau tidak ada kelompok Hamas. Karena kelompok Hamas tidak setuju apabila Palestina berdamai dengan Israel. Karena mereka punya visi misi dalam piagam mereka. Bahwa mereka harus menguasai Israel dan menjadikan negara Israel sebagai negara Islam. Jadi mari kita doakan untuk pendamaian kedua belah pihak. Kiranya kedua belah pihak mereka bisa berdamai. Nah jadi itu saja yang mau saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.